Intro Dan kira-kira apa saja yang akan menjadi pusat perhatian untuk 2 hari ke depan Karena kita akan berhadapan dengan end of month flow Kemudian juga 9 April adalah hari terakhir aktif untuk bulan April Dan juga karena kebetulan kita akan memasuki libur lebaran Jadi apa saja yang harus diperhatikan Saya sudah sampaikan di live streaming hari Senin kemarin Untuk sampai minggu depan Atau di tanggal 5 lebih tepatnya Kita akan berhadapan juga dengan FOMC dan juga BOE Pertama yang akan kita perhatikan adalah kabar terbaru Terkait dengan lockdown di China Shanghai perlahan mulai longgar Tapi distrik Tongzhou di Beijing melakukan lockdown Hal ini diakibatkan dengan lonjakan kasus COVID Sehingga akhirnya menghentikan aktivitas sekolah Jadi walaupun pejabat Shanghai sudah mengatakan beberapa daerah Tanpa penularan bisa segar gelonggarkan Tapi nyatanya beberapa di Shanghai Mayoritas masih tetap melakukannya Atau masih tetap diberlakukan lockdown Lalu kemudian yang kedua menyusul distrik Tongzhou Nah yang kedua yang tak kalah penting adalah Terkait dengan Rusia Kabar terbaru adalah Mereka menghentikan per hari ini Pasokan gas ke Polandia Sebagai tindakan Atau realisasi dari ancaman Yang sempat mereka sampaikan Di awal Waktu Memberikan aksi balasan Aksi balasan terkait dengan Sangsi dari Barat terhadap embargo Mi Gas Rusia Nah tapi tidak hanya Polandia teman-teman Ternyata juga akan menyusul Bulgaria Nah catatan khusus Bulgaria ini ternyata 90% Sangat bergantung pada gas Rusia Sehingga tindakan ini memberi ancaman nyata Pada Uni Eropa Dan ini bisa bertambak Lebih buruk pada Krisis energi di Eropa Oke so Faktor yang berpengaruh terhadap minyak Saya sudah sampaikan Dan ini disampaikan ulang Jadi kita masih tetap dalam kondisi geopolitik Dan juga demand yang anjlok Ataupun terganggu Karena Shanghai lockdown Dan nampaknya Beijing lockdown pun akan berpengaruh Jadi turun naik turun naik Itu yang harus Anda waspadai teman-teman Range-nya akan sangat lebar Range-nya akan sangat luas Kemarin kita sudah memberikan rematch 102 hati-hati 100 sampai 102 hati-hati Untuk resisten Tapi untuk support Akan berada di sekitaran 92-94 Dan persis dengan yang terjadi kemarin Begitu sempat turun Dua hari yang lalu sampai 95 Kembali bangkit sampai 100 Dan bahkan tadi malam Dan pagi ini pun Masih bertahan di level 102 Oke jadi Intinya kuncinya hanya berada di supply problem Yang berarti diganggu oleh geopolitik Apalagi tadi sudah disampaikan Terkait dengan supply Ataupun ya pasokan gas Berarti itu akan berimbas Kepada tingkat permintaan minyak Dari Eropa Yang akan semakin tinggi Resisten dari Eropa Akan membuat konsumen Beralih kepada minyak Nah lalu kemudian Dari sisi penurunannya Kemungkinan kita tinggal Lihat saja kuncinya Hanya di masalah China Abaikan saja Tentang SPR Dilis yang sudah diumumkan Beberapa waktu lalu Dua bulan yang lalu Kalau tidak salah Oleh Amerika Dan juga EIA Terkoordinasi Karena kemungkinan posisinya Kita tetap yang Unggul Atau yang dilihat Adalah Shanghai Ataupun China Sebagai konsumen terbesarnya Apalagi minggu depan Kemungkinan kebijakan OPEC pun Rasa-rasanya tidak akan berubah banyak Tapi hati-hati Lagi-lagi Tetap mencari level deep Sehingga kita mencari level koreksinya Oke Kesepakatan nukliran Sepertinya agak diabaikan Bukan lagi agak diabaikan Tapi kabar terbaru Justru Amerika mencurigai Iran Kembali mengembangkan Program nuklirnya Jadi Sepertinya kita akan tunda Terkait dengan kesepakatan tersebut Yang akan membuka Kemungkinan produksi Iran Ke pasar global Ini adalah yang sudah saya persiapkan Untuk hari ini Apa yang akan menggerakkan market Untuk beberapa hari ke depan Artinya di hari Rabu Kamis Dan Jumat Kemudian Sampai ke minggu depan Oke Kita lihat disini Ada 4 poin yang harus Anda perhatikan End of month flow Of course Ini adalah akhir bulan 3 atau 4 hari terakhir Menjelang akhir bulan Tapi dengan catatan Di penghujung bulannya Pasar aktif Itu Biasanya akan terjadi rebound Jadi biasanya Kalau seperti ini Akan memberikan dampak keuntungan Terhadap dolar Yaitu berarti strong dolar Berarti sangat wajar Tadi kita lihat grafiknya Masih cukup kuat Dan mengalami kenaikan Walaupun kita lihat Treasury yieldnya Justru mengalami penurunan Nah tapi kali ini Pasar aktif hanya Sampai 29 April Di hari Jumat Berarti kemungkinan 27 dan 28 nya Akan menjadi dorongan Untuk US dollar Sementara untuk 29 April nya Mulai merda Artinya mungkin Pagi hari masih ada Efek-efeknya Tapi di sore Hingga malam hari Kemungkinan Dia mulai merda Dan akhirnya Mas bisa Mulai mengalami rebound Di akhir bulan Dampak untuk 3 hari ke depan Yang terjadi terbaru Adalah terkait dengan Rusia Menghentikan Suplai gas Ke Polandia Dan akan diikuti Ke Bulgaria pulang Ancaman ini Akan memberikan efek Pada Uni Eropa Tentunya Di tengah krisis energi Yang tetap bergejolak Sejak sebelum Rusia menyerang Ukraina pun Sudah ada Dan ini akan Memperburuk Keadaannya Apalagi Uni Eropa Sedang mempersiapkan Sanksi terbaru Terkait dengan Embargo Minyak Rusia Nah efek paling cepat Ini tentunya Akan berimbas kepada Harga minyak Tentunya Anda sudah Lihat harga Spike sampai 102 itu Bukan karena Faktor lain Tapi juga Salah satunya Adalah ini Dan kalau memang Ternyata Oil bisa kembali Relis Berarti naik Lebih tinggi Maka Kita asumsikan Atau kita Simpulkan bahwa Inflasi akan tetap tinggi Bahkan mungkin Lebih liar Dan oleh sebab itu Kemungkinan emas Akan kembali naik Sebagai safe haven Karena ketegangan Geopolitik akan Terus berjalan Dan juga Hedging inflasi Karena inflasi Yang tetap tinggi Akibat Salah satunya adalah Dorongan harga minyak Tentunya Harga minyak ini Bukan menjadi Satu-satunya Melainkan Salah satunya Yang ketiga adalah Lockdown di Cina So kuncinya Juga ini Berimbas Kepada Efek permintaan minyak Maupun efek Fisik Permintaan fisik Terhadap emas Sementara Di minggu depan Pusat utamanya Hanya tertuju Pada FOMC meeting 5 Mei Walaupun Kalau misalkan Untuk ponseling Khususnya Itu akan juga Berimbas Di malam harinya Terkait dengan BOE meeting Jadi kalau misalkan Lihat seperti ini Apa yang harus dilakukan FED sudah confirm Naikkan 50 basis point Di bulan Mei dan Juni Dan kemungkinan market Sudah mulai mengantisipasi Kenaikan 50 basis point Sehingga potensi tekanannya Bisa relatif lebih kecil Kenapa? Karena kita anggap Dia sudah melakukan market discount Sebelum keputusan diumumkan Jadi kemungkinan Ekspektasi skenario nya Adalah Sell on rumor Buy on fact Artinya Kita akan melihat Pola penurunan Pola penurunan Tapi kemudian Di hari hanya Saat pengumuman tersebut Bisa berbalik Menjadi kenaikan CNKW Club 27 April 2022 Jam 245 Waktu di Sebagian Barat Kita langsung tertuju Pada US Bond Yield Yang ternyata Yes Ternyata dia mengalami penurunan Persis dengan Perkiraan kita Jadi kemarin Memang sempat spike Naik sedikit Di atas Atau lebih tepatnya Nempel ke 38.2% Tapi di atas Dari neckline ya Nah Apakah ini masih tetap sah Sebagai penurunan Gara-gara double top Atau tidak Sepertinya ya Karena kalau misalkan Kita asumsikan Neckline-nya berada disini Kemudian dia naik Sedikit ke 38.2% Kita anggap saja Dia false breakout Apalagi kalau misalkan Dilihat Dua candle Justru dia tetap bertahan ya Jadi dia Sempat tembus Tapi next candle-nya Kembali turun Di bawah neckline-nya Nah kita asumsikan Disini penurunannya Terjaga Oleh Level support Yang cukup kuat Kita cek dari Grafik USD-nya Yang ternyata Kembali mulai kenaikan Oke Ini suatu hal yang cukup menarik Persis dengan apa yang kita Kita terangkan Setiap Dalam Keterangan Selalu Di akhir bulan Adalah Waktunya Dia mengalami penguatan Dimana tingkat permintaan fisik Terhadap USD Sehingga Kemungkinan posisinya Inilah yang mengibatkan Dia cenderung menguat Cineco View Dan untuk ponseling sendiri Berada 1.2591 Tembus di bawah 1.2600 Dengan low Sementara 1.2559 Dan tentunya Efek dari Rusia Itu akan berimbas Kepada ponseling Dan juga euro Jadi saya ambil contoh Di ponseling saja Yang akan juga Ikut tertekan Teman-teman Apalagi Minggu depan Kita akan hadapi Dengan POE meeting Tapi rasa-rasanya Dengan tidak ada Kehadiran Kenaikan suku bunga Maka ponseling akan layak Untuk tetap Mengalami penurunan Oke, dari gold Grafik daily-nya Kurang lebih Kemarin berhasil Ya Kolonatelation Untuk Anda Karena memang kemarin Launya hanya Tercatat di 18.95 Lalu naik ke 19.11 Berarti TP kedua pun Kita tercapai Nah, tapi perhatikan Teman-teman Candlestick dari Daily Chart Terbentuknya Seperti demikian Posisinya adalah Small candle Tapi ada tail Sedikit di atas Yang lebih panjang Kemudian juga Ada short tail Di bawahnya Harusnya Ini adalah inverted hammer Ya Harusnya inverted hammer Ya, artinya Akan terjadi Kenaikan Nah, tapi Kenapa kita Memberikan rekomendasi Untuk melakukan Sell Pertama Kalau kita perhatikan Dari kondisi Candlestick yang terjadi Kemarin Itu adalah long black candle Dan kita sudah hitung Bahwa titik tengahnya Akan berada di kisaran 19.12 Ataupun 19.13 Kemarin Kemarin Dia gagal Untuk mencapai Ketinggian Atau Menembus Jona tengahnya Bahkan Tidak Sama sekali Tidak menyentuh Dia hanya tertahan 19.11 Berarti Kita abaikan Karena ini akan Terlalu lemah Untuk mendorong Yang kita butuhkan Kalaupun kita inginkan Ini sebagai Bullish harami Karena formasi Dua candle Maka yang harus Dilakukan Atau yang dibutuhkan Adalah Real body-nya Atau close-nya Itu berada At least Setengah Badan dari Long black-nya Yang kita dapatkan Ternyata Tidak Tidak mencapai Berarti Kita hanya murni Mengandalkan Satu candle Saja Formasi Satu candle Itu akan Lebih lemah Daripada Formasi Dua candle Sehingga Inverted Hammer ini Saya rasa Belum Terlalu Berdampak Positif Karena Yang kita butuhkan Adalah Inverted Hammer Yang cukup Fantatis Kalau kita Lihat Dari Posisi Long tail Sementara Ini Long tail Lebih Kepada Short tail Sehingga Kemungkinan Posisinya Adalah Dia Mengancam Untuk Penurunan Jadi Triple Bottom-nya Sepertinya Akan Terancang Hati-hati 18.90 Tapi Karena Scenario-nya Untuk Dua Atau Tiga Kedepan Maka Bisa Saja Penurunan Terjadi 27 Dan 28 April Berarti Kita Fokus Kepada Areal Ini Kemungkinan Turun Tentunya Anda Ingat Di Live Streaming Kemarin Saya Sempat Sampaikan Tentang Graphic Quickly-nya Outlook-nya Tentang Bullish Triangle Extend Anda Perhatikan Di Candle Ini Itu High-nya 1876 Dan Kita Harapkan Efek Dari Discorn Market Sebelum Pengumuman Sudah Terjadi Sehingga Saat Diumumkan FOMC Justru Berbalik Atau Faisal Nah Oleh Karena Kalau Kita Perhatikan Dari Graphic H4 Ada Sesuatu Yang Menarik Disini Posisinya Seperti Demikian Kalau Anda Lihat Di Posisi Ini 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 Kondisi Di Di Energic Jadi Kalau Kita Lihat Disini Arealnya Akhirnya Dia Berhasil Tembus Karena Memang Posisinya Adalah Dia Cenderung Tertahan Di Level Resisten Anda Bisa Lihat Disini Dia Semakin Turun Lower High Kemudian Di Bagian Support Cenderung Tembus Jadi Ini Yang Kita Katakan Sebagai Bagian Dari Triangle Lalu Kemudian Dia Tembus Support Dan Akhirnya Menuncur Deras Nah Perhatikan Areal Ini Penurunan Pertama Dengan Penurunan Kedua Jauh Lebih Panjang Dengan Penurunan Kedua Yang Ini Berarti Kita Asumsikan Terjadinya Pola Elliot Wave Ini Wave Satu Ini Wave Keduanya Kemudian Ini Wave Ketiga Dan Sekarang Yang Kita Lihat Adalah Potensi Dari Konsolidasi Dari Beris Flag Ini Beris Flag Jadi Ini Tiang Ini Flag Dan Kita Harapkan Jebol Atau Tembus Area Support Saya Rasa Anda Boleh Follow Sell Kalau Memang Dia Tembus Di Bawah 18.95 Sampai Saat Ini Masih 95.80 Belum Tembus Jadi Kalau Next Two Candle Dua Candle Berikutnya Dia Turun Anda Boleh Follow Sell Tidak Perlu Tunggu Sampai 19.11 Ataupun 19.15 Karena Itu Yang Kita Inginkan Sebagai Target Awal Tadinya Kita Menginginkan Strateginya Adalah Melakukan Sell Posisinya Dia Sudah Nempel Di Arial Ini Kita Harapkan Mungkin Anda Boleh Follow Sell Saja Tapi Dengan Catatan Kalau Ternyata Belum Tembus Jangan Paksakan Untuk Follow Sell Karena Ingat Di Malam Hari Akan Ada Data Pending Home Sales Tunggu Saja Dulu Data Tersebut Karena Kalau Misalnya Data Tersebut Jelek Minimal Dia Akan Capei Untuk Arial At At Mendekati High Kemarin 19 11 Atau Lebih Bagus Lagi Kalau Mentok Di 19 15 Sehingga Ada Bisa Mendapatkan Sell On Rally Di Arial Tersebut Dan Tinggal Tunggu Saja Meluncur Dengan Rush Untuk Tembus Sehingga Wave Kelimanya Kemungkinan Akan Sesuai Dengan Ketinggian Dari Wave 1 Jadi Wave 1 Tingginya Seperti Ini Berarti Kita Asumsikan Saja Misalkan Ini Mencapai Ini Berarti Kita Memiliki Potensi Sampai 1851 Atau Mungkin Terdekatnya 1878 Ini Berarti Sesuai Dengan Apa Yang Kita Gambarkan Di Grafik Weekly Sejak Hari Senin Yang Lalu Nah Kemudian Untuk Crude Oil Sendiri Kita Tetap Melihat Potensi Ini Dalam Fase Penurunan Karena Weekly Dalam Tahapan Dark Cloud Cover Jadi Pola Tekannya Masih Ada Nah Tapi Di Daily Anda Perhatikan Di Sini Dia Memang Tembus 102 Tapi Ada Areal 104 105 Yang Akan Menggagalkan Dia Untuk Lanjut Jadi Inilah Yang Mengakibatkan Atau Yang Membuat Saya Memberikan Lima Satupun Tanda Di Sini Teman Teman Kalau Anda Perhatikan Ini Bagian Dari Segi Tiga Triangle Jadi Ini Titik A B C D E Jadi Biarkan Dia Naik Nanti Naiknya Ini Kita Harapkan Mentok Atau Tertahan Sehingga Nantinya Barulah Dia Akan Melihat Penurunan Jadi Saya Tidak Akan Mengambil Zona Bay Meskipun Rusia Sudah Memblokir Ataupun Menghentikan Pasokan Kepolandia Efeknya Mungkin Belum Akan Terjadi Sekarang Sehingga Baru Akan Terjadi Beberapa Hari Kedepan Nah Berarti Kalau Kita Lihat Dari Grafik H4 Posisinya Itu Sebetulnya Yang Paling Bagus Adalah Tetap Melakukan Sell Jadi Kalau Misalkan Kita Gunakan Fibonacci Seperti Ini Memang Dia Kesannya Sudah Tembus Dari 61.8% Tapi Karena Dia Berada Di Area Tersebut Oke Ternyata Ini Berbeda Nah Ini Kalau Disini Dia Sudah Tembus 61.8% Mentok 105 Jadi Saya Akan Andalkan Areal Ini Sebagai Mungkin Double Top Atau Misalkan Tadi Kalau Anda Lihat Disini Saya Anggapannya 104 Adalah Level Sell Anda Jadi Itu Sangat Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sarankan Tadi Pagi Masih Sell On Rally 104 104.20 Kemudian Maksimum Target 102.20 Jadi Kalau Sudah Turun Biarkan Saja Anda Tidak Usah Follow Sell Karena Kita Tetap Berhadapan Dengan Kondisi Geopolitik Di Akhir Pekan Bahkan Samping Minggu Depan Nah Kemudian Stop Loss 105 Begitu Dia Tunggu 105 Anda Boleh Follow By Karena Dianggapnya Dia Akan Lanjutkan Kenaikan Apalagi Dia Sudah Berada Di 61.8 Atau Di Atas 61 Nah Kemudian Konflik Dari Geopolitik Akan Juga Mempengaruhi Ponseling Karena Kalau Anda Lihat Disini Ini Persis Dengan Apa Yang Kita Gambarkan Sejak Satu Setengah Bulan Lalu Apalagi Kita Sempat Membahasnya Saat Nah Terkait Dengan Fibonacci Expansernya Teman-teman 100% Sudah Ditembus 1.2679 Ini Berarti Sebagai Aral Resisten Yang Terbaru Lalu Kemudian Target Utamanya Berikutnya Adalah 1.2296 Jauh Ya Memang Tapi Kalau Kita Perhitungkan Dengan Jadwalnya BOE Meeting Di Tanggal 5 Mei Mendata Maka Ada Satu Kesempatan Sekitar Satu Minggu Kedepan Dan Itu Bisa Saja Membuka Terjadi Maka Jangan Kaget Akan Terjadi Tekanan Tersebut Jadi Kalau Misalkan Saya Gunakan Disini Karena Kita Berharap Ini Masih Tetap Dalam Tekanan Maka Posisinya Anda Bisa Incar Areal 1.2609 Ataupun 1.2640 Saya Gunakan Saja 236.1 Atau 382 Jadi Saja Kenario Untuk Konsolingnya Masih Bisa Untuk Incar Areal C Di 1.2610 1.2625 Atau Tadi 1.2600 Untuk Targetnya Berapa Targetnya Cukup Incar 1.2565 Saja Atau 1.2525 Itu Terkait Dengan Target Dari Fibonacci Expansion Di Grafik H4 Selalu Gunakan Supplos Dan Risk Management Sesuai Dengan Equity Dan Strategi Trading Anda Irfan Untuk Agrodana Dari